Pemirsa Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Metro Lampung selenggarakan Stadium General dengan tema kolaborasi merawat demokrasi. Acara berlangsung di Gedung Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Metro Lampung dihadiri oleh DPR RI DAPI Lampung, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Metro, Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Metro, mahasiswa serta seluruh kadar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Metro. Dengan mengusung tema kolaborasi merawat demokrasi, harapannya mahasiswa bisa menjadi agen perubahan dan berkontribusi di masyarakat sehingga selalu peduli terhadap permasalahan yang terdapat pada lingkungan sekitar dengan saling berkolaborasi dalam berbagai aspek untuk merawat demokrasi di Indonesia terkhusus di kota Metro. Dengan dimulainya tari Sigeh Pengunten yang merupakan tarian ciri khas Provinsi Lampung dalam menyambut tamu agung, Stadium General kali ini diisi langsung oleh Taufik Basari yang merupakan anggota DPR RI serta Muhammad Habibie selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini karena para mahasiswa tentunya akan kita berikan satu pemahaman dan kesadaran bahwa seorang mahasiswa itu tidak boleh hanya berdiam diri saja ketika ada permasalahan-permasalahan di sekitarnya. Karena mahasiswa kita harapkan menjadi agen dari perubahan dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat. Dan setelah kegiatan hari ini, saya juga turut menantang para kader IMM di UMM ini untuk bisa bergerak terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Ya, para kader IMM di seluruh Indonesia termasuk di kota Metro dan Provinsi Lampung itu saya harapkan bisa juga berkolaborasi dalam merawat demokrasi kita. Tentunya kita punya banyak kawan-kawan yang bisa dilibatkan di berbagai sektor. Mulai dari sektor pemerintahan, sektor legislatif yang bisa kita ajak untuk berdialog, berdiskusi memberikan pikiran-pikiran dari teman-teman IMM demi kemajuan bangsa kita. Yang pertama, untuk pemuda atau mahasiswa itu dapat meningkatkan kualitas diri dia. Itu yang pertama. Sebelum dia mengarungi kerasnya harus demokrasi ya. Baik itu demokrasi pada tingkatan wilayah maupun nasional maupun internasional ya. Yang kedua, tidak menutup peran-peran dialog ya. Antara kita sebagai komponen sivil masyarakat, sivil masyarakat dengan pemangku kebijakan. Karena berdialog itu bukan dalam arti kita sedang bernego-nego atau dan sebagainya. Tapi di situ kita saling bertukar pikiran untuk menentukan jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Jazim Ahmad sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Metro berharap setelah diadakannya acara ini, kader ikatan mahasiswa Muhammadiyah terusus di Universitas Muhammadiyah Metro dapat menambah wawasan bagaimana mengemban dan melaksanakan demokrasi yang baik sehingga jika ada yang ingin disampaikan dapat dilakukan dengan baik, santun, dan beretika. Jadi harapannya demokrasi yang positif jadi kalau seandainya diadak IMM itu menemukan hal-hal yang kurang pas di pemikiran atau hati-hati IMM itu penyampaiannya penyampaian secara pas, santun, ya kan, dengan etika jadi dengan penyampaian yang pas itu insya Allah apa yang dimaui bisa terkabul. Senada dengan hal tersebut, Bayu Santoso selaku ketua koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah W Metro menyampaikan tujuan dari acara ini adalah menyadarkan kepada seluruh mahasiswa bahwasannya seorang mahasiswa bukannya sebagai pejuang akademik saja tapi juga pejuang influencer di tengah-tengah masyarakat terutama ketika nantinya pulang ke kampung halaman ada kewajiban untuk menjelaskan dan menerapkan apa itu kebebasan di ruang publik. Untuk tujuan dari acara Stadium Jenderal ini adalah yang pertama, yang jelas ingin menyadarkan mahasiswa bahasanya tugas seorang mahasiswa sejatinya bukan hanya sebagai seorang pejuang akademik tapi juga sebagai seorang influencer di tengah-tengah masyarakat terutama ketika nanti mereka pulang di tengah-tengah masyarakat di daerahnya masing-masing mereka ada kewajiban untuk menjelaskan apa itu kebebasan di ruang publik karena masih sangat minim pengetahuan masyarakat yang tidak mendapatkan pengetahuan yang didapatkan oleh mahasiswa kaitannya dengan ruang publik harapannya dari peserta Stadium Jenderal ini mampu memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dipaparkan oleh materi yang dimana kita ketahui adalah salah satunya adalah anggota DPR RI kemudian yang kedua adalah DPP-MM Ibnu, Hasif, dan Farhan memberitakan dari Lampung yang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!